1 SMP kelas 2 kan seneng-senengnya main waktu itu saya tiap siang disuruh ngarit itu jadi dendam saya waktu itu saya punya dendam bagaimana caranya punya peternakan nggak ngarit biasanya orang-orang kan mikirnya harus lumput lumput itu kan hanya untuk menjaga supaya perut dombanya itu nggak sakit karena itu kita kasih selat kasar yang lain salah satunya dari ini penting sekali mas karena kalau kita berkaca ke negara-negara luas negara-negara luar ya terbanyakan itu memang peternakannya itu maju satu orang itu bisa melihara sampai 2.000-3.000 ekor kita bisa menggunakan domba dan kambing sebagai hewan kurban jadi pasarnya itu jelas pertama pasarnya setelah dan harganya secara statistik mas saya amati dari tahun 2012 sampai sekarang naik terus boleh nggak dikasih bocoran ini mas tahun ini untuk kurbanan saja dari peternakan jeningan itu mencapai berapa ini penjualannya untuk memotivasi teman-teman saja ini kalau di Bogor sendiri itu kambing domba sekitar 700 kalau yang di Magetan sendiri dombanya itu domba dan kambing itu sekitar 500 terus untuk sapinya itu bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sobat bukan dokter hewan alhamdulillah bila kabarmu baik-baik saja kali ini kita masih di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Magetan selamat datang di SBS Farm nah ini kita langsung saja menuju ke dalam peternakannya seperti apa sih sebenarnya pentingnya dunia peternakan ini kedepannya dan perkembangannya untuk masa depan itu apakah menjanjikan atau tidak langsung saja kita menuju kenalan dulu deh assalamualaikum mas wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore diperkenalkan dulu ini pertama kali muncul di channel youtube bukan dokter hewan dikenalkan dulu mas oke perkenalkan nama saya tekat urep pambudi sujarnoko saya alumni peternakan IPB fakultas peternakan saat ini saya sedang bekerja di IPB juga sebagai dosen analisis kimia alhamdulillah saya menelesaikan S1, S2, dan S3 di IPB oh alam mas dosen kayak ini gak pun kan mas dosen ganggu-ganggu waktunya masih muda tak panggil mas saja ini mas dosen saya unjungkan dulu ini juga termasuk salah satu peternakan jeningan juga yang di SPS ini mas selain untuk sebagai mas dosen juga menerangkap menjadi owner di peternakan SPS Pamagetan nah ini mengapa dulunya ketika itu mengambil perkulian di peternakan mas awalnya karena dari kecil itu kelas 4 SD itu saya seneng beternak terutama domba dan kambing waktu SMP kelas 2 kan seneng-senengnya main waktu itu saya tiap siang itu disuruh ngarit nah itu jadi dendam saya waktu itu saya punya dendam bagaimana caranya punya peternakan gak ngarit itu ternaknya banyak tapi gak ngarit itu sekitar kelas 2 SMP waktu itu kelas 2 SMP itu sudah jatuh cinta pesennya ke arah ternak gitu ya iya pesennya ke arah peternakan iya nah itu makanya cita-citanya perkulian di peternakan seperti itu iya peternakan di IPB mulai tahun 2005 saya punya cita-cita pengen masuk IPB pengen masuk IPB 2005 itu masih duduk di bangku sekolah apa mas itu kelas 3 SMP mas kelas 3 SMP itu 25 oh ya luar biasa padahal saya tadi juga masih mau tanya awal mula cintanya ke dunia peternakan seperti apa jenengah sudah jelaskan dulu nah dalam peternakan itu sendiri sebenarnya mudah atau sulit kalau menurut kacamatan jenengah mas kalau dulu waktu masih pola pikirnya tradisional ya saya waktu SMP itu saya merasanya sulit karena beberapa tanah saya itu banyak yang mati dan jawabannya itu ketika saya kuliah ternyata ada teorinya seperti dulu itu kembung setelah makan daun singkong dan lain sebagainya ternyata ketika kuliah itu ada jawabannya jadi menurut saya awalnya memang susah kalau kita tidak punya ilmunya tapi kalau kita punya ilmunya insya Allah lebih mudah dan ilmu itu bukan hanya di bangku kuliah kita bisa lihat di main ke peternak-peternak juga bisa saling sharing gitu mas ya saling sharing gitu dan saya rumah sedikit flashback ketika jeningan masih SMP dulu itu dalam artian jeningan masih sekolah kok sudah di peternakannya sudah memelihara juga itu ya saya memelihara itu mulai kelas 4 SD oh 4 SD itu saya memelihara sudah memelihara ternak memeliharanya itu dalam artian di pelihara sendiri atau dengan orang tua atau pulang sekolah angon atau cari ramban gitu ya dengan orang tua juga tapi kita memang dari kecil sudah terutama SMP mas ya itu sudah dikasih tanggung jawab untuk cari pakan kalau siang cari pakan itu jadi sepulang sekolah itu sehari pakan atau malah sebelum berangkat mas saya biasanya itu sepulang sekolah oh sepulang sekolah sepulang sekolah dulu waktunya suka main bola ya mas ya waktu itu jadi dendamnya itu kadang mengganggu waktu main bola mas oh gitu ya oh waktunya main bola masih disuruh ngarit gini-gini waktu bukan dalam artian disuruh ngarit memang tanggung jawabnya untuk ke arah ternaknya ya iya mas kalau boleh tahu saat itu ternaknya kambing atau domba mas waktu itu waktu kelas 4 SD itu saya ternak domba dengan nenek saya ketika kelas 6 itu saya ternak kambing sampai saya kuliah itu tetap ternak kambing dan domba jadi alhamdulillah gak pernah putus putus itu 1 tahun ketika di asrama saja setelah itu ternak lagi ternak terus mas ya masih bisa menyebutkan nah ini yang dengan tangannya sendiri dalam artian itu dengan tangan jendengan sendiri entah cari rumput entah itu belipakan dan lain sebagainya sendiri itu keseluruhan atau mulai tahun keberapa jendengan sudah dipasrahkan semacam ke APK gitu itu setelah saya kira-kira 2 tahun setelah lulus kuliah jadi 2014 waktu 2014 setelah saya lulus S2 saya mulai pakai APK awalnya sampai 150 ekor itu masih berdua dengan teman saya juga jadi selama kuliah S2 itu masih ngurus sendiri dan lain sebagainya itu masih mengurus si domba-dombanya ternaknya ya sama teman mas karena saya punya teman jadi joinan berdua untuk memelihara ternak dan Alhamdulillah waktu itu kita membuat pakan komplit tanpa ngarit itu mas jadi mengubah yang kita biasanya harus ngarit jadi serat kasarnya dari rumput sekarang serat kasarnya saya ganti dengan serat kasar yang lain jadi biasanya orang-orang kan pemikirnya harus rumput rumput itu kan hanya untuk menjaga supaya perut domba-dombanya itu tidak sakit karena itu kita kasih serat kasar yang lain salah satunya dari kulit kopi awalnya itu mas awalnya itu mas jadi untuk balas dintam yang dulunya nah kesibukan bermain bolanya terganggu itu nah sekarang kebanyakan menggunakan serat kasarnya dari apa mas saya disini itu pakai kulit kopi sama kita juga pakai kangkung kering tapi karena kangkung kering mulai mahal kita lebih banyak kulit kopi sama apa itu namanya slamper mas slamper jagung sebenarnya kebutuhan serat kasarnya untuk tipikal domba-domba yang disini ini penggumbuhan itu berapa mas sebenarnya minimal 18% minimal ya minimal 18% oh gitu nah kalau yang ini yang apa yang untuk breedingnya minimal kalau breeding itu saya sudah penelitiankan setelah S3 itu saya ngalami apa itu saya pulang ke Magetan ya mas ya oke waktu itu penelitian breeding pakai pakan kering itu saya belum berhasil mas jadi saya belum menemukan formula yang pas untuk pakan kering jadi susunya itu gak keluar jadi sampai sekarang untuk breeding saya masih pakai rumput mas masih pakai hijauan masih pakai hijauan ya ya mungkin kita perlu meneliti lagi mas oh gitu ya penelitian yang jendengan teliti jadi menurut jendengan kan setiap peternak kan lain-lain mas ya lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya gitu ya tingkat kesulitannya jadi menurut jendengan yang disini itu lebih mudah ke arah pengemukan gitu mas ya nah untuk memulai ternak itu sendiri mas sementingnya untuk peternak-peternak pemula ataupun peternak yang lain yang menyaksikan itu sebenarnya langkah apa saja dan apa yang perlu dipersiapkan mas yang pertama itu kita cari ilmu tentang kesehatan hewan dulu mas jadi kesehatan hewan yang gak usah yang berat-berat dulu kalau ternak main thread itu gimana ternak datang itu diapain habis itu mempersiapkan pakan pakannya hijauannya nyari dimana kalau seandainya nyari kalau beli seandainya beli dimana habis itu baru kita mau berpikir kandang kandangnya seperti apa kalau bisa kandang itu ya yang sederhana tapi bersih dan sesuai muternya cepat supaya muternya cepat karena biaya kandang kan nanti gak bisa gak muter kalau bisa muternya pernah di ternaknya di ternaknya kandang gak terlalu terlalu bagus gitu gak masalah dan setiap tahunnya nun sewu dari peternakan jeningan kan juga mungkin sudah ribuan jualnya ya alhamdulillah nah seperti itu mas nah itu untuk jeningan kedepannya selain itu adalah yang harus disiapkan mungkin motivasi yang lain yang diberikan untuk peternak pemula apalagi pemuda-pemuda nun sewu yang banyak gengsi untuk terjun ke dunia peternakan yang pertama untuk pemuda-pemuda itu jangan takut peternak karena peternak domba ini kita belum istilahnya masa depan itu masih besar masih panjang karena belum ada perusahaan yang menguasai beda dengan ayam beda dengan sapi jadi disini kita masih bisa mengeksplorasi dan peternakan domba sendiri untuk pasarnya itu sebenarnya pasar yang jelas tiap tahun harganya juga naik walaupun kelihatannya kotor tapi insyaallah menghasilkan karena alhamdulillah sampai saat ini kita dan teman-teman itu tetap berjalan di peternakan domba dari kita buat perusahaan itu 2016 sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berjalan dan tambah besar dan ilmu-ilmu itu tentunya tidak hanya dapatkan dari pengalaman tapi juga harus dengan materi dan teori kalau bisa materi dan teori itu perlu tapi yang lebih perlu lagi adalah keberanian karena Messi kalah sama Ronaldo walaupun Messi punya bakat tapi Ronaldo itu punya kerja keras jadi bila Anda tidak punya bakat mari bersemangat karena kita itu orang-orang yang nekat ini versi dan versi saya mungkin ini pecinta Ronaldo tapi bagi pecinta Messi nanti marah dibilang gitu tapi kan kurang lebihnya seperti itu kan sudah memang terlihat kalau Ronaldo itu buah dari kerja keras tetapi Messi adalah dari bakat alami nah itu sebenarnya seberapa penting untuk perkuliahan dunia perkuliahan kampus-kampus yang menyediakan fakultas-fakultas peternakan itu bagi pentingnya perkembangan dunia peternakan Indonesia sebenarnya penting sekali mas karena kalau kita berkaca ke negara-negara luas mas negara-negara luar kebanyakan itu memang peternakannya itu maju satu orang itu bisa melihara sampai 2.000 3.000 ekor kayak gitu 2.000 1.000 ekor nah dan gara-gara itu kan istilahnya harga bahan-bahan peternakan juga murah peternak-peternaknya bisa sejahtera nah harapannya dengan kuliah di peternakan itu teori yang ada itu kita praktekkan di lapangan gitu mas walaupun pasti perlu yang namanya adjustment atau istilahnya itu penyesuaian karena kalau tidak disesuaikan kan nanti juga gak cocok yang subtropis yang di daerah-daerah Eropa belum tentu cocok di daerah tropis kan mas yang penting itu kita belajar teori sebaik mungkin tapi dipraktekkan karena teori tanpa praktek itu sia-sia mas jadi kalau bisa tetap praktek semangat praktek gitu mas tapi kalau praktek tanpa ilmu ya biasanya nabrak-nabrak sedikit mas jadi kan saya punya pengalaman dari teman-teman yang juga memang basicnya bukan peternakan mas awalnya memang harus nabrak-nabrak dulu istilahnya kalau yang belajar di peternakan ya Alhamdulillah gak terlalu banyak nabraknya tapi kalau bisa ya kita saling berkolaborasi yang punya pengalaman punya keberanian ya berkolaborasi dengan yang punya ilmu kan akhirnya lebih baik kalau bisa tetap saling sharing intinya itu mas oke mas saling menghormati oke terima kasih mas nah ini tadi kita sudah bicara tentang ilmunya dan juga bagaimana kita tentang mencintai dunia peternakan kita bicara tentunya juga arahnya ke bisnis mas ya ternak saja kalau gak bisa jual kan sia-sia nah kan juga mencintai jual nah sebesar apakah peluang masa depan ini dunia peternakan menurut jeneng di Indonesia kalau menurut saya itu untuk peternakan domba khususnya ya mas ya itu sangat besar apalagi ketika teman-teman itu masyarakat sudah mulai paham tentang pentingnya akikah pentingnya kurban jadi kebanyakan akikah itu kan harusnya harus ternak domba atau kambing kalau kurban itu juga kita bisa menggunakan domba dan kambing sebagai hewan kurban jadi pasarnya itu jelas pertama pasarnya dan harganya secara statistik mas saya amati dari tahun 2012 sampai sekarang naik terus dulu awal-awal saya main domba itu harga domba jantan per kilo 35 ribu mas sekarang harga domba jantan itu bakalan sampai 75 sampai 80 ribu per kilo sampai 80 ribu per kilo itu yang lokal ya yang lokal nah belum lagi yang jenis sampai 100 up ribunya gitu nah itu mas itu tentang masa depannya seperti apa nah ini kita boleh dong kalau jeningan bicara tentang masa depan menurut analisan jeningan dari harga yang tadinya di 35 ribu jeningan pertama kali kenal domba saat ini sudah mencapai 75 up nah sebenarnya boleh gak dikasih bocoran ini mas tahun ini untuk korbanan saja dari peternakan jeningan itu mencapai berapa ini penjualannya untuk memotivasi teman-teman saja ini kalau di Bogor sendiri itu kambing domba sekitar 700 sapinya itu sekitar 50-an kalau yang di Magetan sendiri dombanya itu domba dan kambing itu sekitar 500 terus untuk sapinya itu tapi dari teman ya karena peternakan Magetan belum ada sapinya oh yang pertama kan itu 5 ekor jadi ya hampir 1200 1200 1300 ternak lah mas nah kurang lebih seperti itu nah ini untuk memotivasi saja nanti bilangnya bisa intinya seperti apa pandangannya tentang masa depan domba itu cerah tetapi ternyata tidak bisa menjual sendiri terima kasih banyak mas tekat ini yang terakhir barangkali mas sekali lagi untuk menggugah motivasi untuk pemuda-pemuda Indonesia supaya tidak gengsi dan mau untuk berjuang di peternakan memajukan peternakan Indonesia untuk teman-teman semua intinya kita di peternakan itu memberi makan orang lain memberi mempermudah ibadah bagi orang lain karena itu jangan pernah menyerah bila bumi ini memang susah untuk mendukung kita masih ada tentara-tentara langit yang akan membantu tetap semangat amin terima kasih banyak mas tekat semoga tambah berkah peternakannya dan kehidupannya di masa depan dan masa menantang amin ya rabbal alamin mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan ke depannya untuk silaturahim lagi terima kasih teman-teman sekali lagi dari Magetan bukan dokter Iwan menyapa Indonesia salam terak salam sukses semoga keberkahan selalu meliputi dan menaungi kehidupan kita amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh